Terima kasih. Nenek lagi bersiap untuk memanen singkong. Kita bantuin yuk. Gak jauh dari pekarangan rumah, singkong milik kakek dan nenek sudah bisa dipanen. Singkongnya lumayan banyak. Tapi kita ceri lagi yuk. Pohon singkong yang siap panen berusia di atas 3 bulan. Cara panennya cukup mudah. Tinggal canggung bagian pangkang batang singkong, gali tanah, dan kemudian cabut. Awas, jangan sampai undinya patah dan tersisa di dalam tanah. Di Indonesia, singkong juga digunakan sebagai salah satu bakalan pokok. Singkong juga banyak dibuat menjadi olahan khas Nusantara yang banyak variannya. Kue basah dan kue kering. Supaya makin semangat, kita buat permainan yuk. Siapa yang paling cepat dan banyak mengumpulkan singkong ke dalam karung, dia yang menang. Semangat baru dah, kita kumpulkan singkongnya. Ternyata game ini lumayan seru. Selain melatih konsentrasi, permainan ini juga melatih kecepatan kita dalam melakukan sesuatu. Kira-kira tim siapa ya yang menang? Ayo, semangat. Kumpulkan singkongnya sebanyak mungkin. Hahaha. Selamat ya, Fahri. Selamat ya, Fahri. Selamat ya. Selamat ya, Fahri.